Halo guys, so, again, welcome back with me Oke, ada kabar gembira guys Ini ada kabar gembira buat kita semua Tapi, seperti biasa, kita main tebak-tebakan dulu Karena di judul, seperti biasa Di thumbnail juga gak akan aku kasih bocoran siapa hero-nya Jadi kalian bisa ngebak siapa hero tersebut Siapa hero yang menyebalkan, yang paling menyebalkan saat ini Dan kita semua berharap hero tersebut akan di-nerve Terus komentar di bawah guys Seperti biasa, kita main tebak-tebakan So, kalau kalian udah tulis komentar di bawah Kita akan melanjutkan videonya Jadi, di sini pembahasan kita kali ini adalah ngebahas tentang satu hero Yang mana hero tersebut adalah hero paling menyebalkan untuk saat ini Dimana setiap orang ketemu dengan hero tersebut dan terkena stone-nya Oke, kalau udah ngebahas tentang stone Aku yakin 90% mungkin dari kalian sudah tepat menebak Yaitu si Selena Gomez Enggak, gak pake Gomez, Selena doang Ini adalah hero menurut aku yang paling menyebalkan Karena apa? Ini stone-nya bisa satu jam guys Iya, gak satu jam juga sih Cuman, 4,5 detik itu berasa satu jam Itu banyak banget orang yang komen Gila, ini stone-nya lama banget Satu jam, setengah jam Padahal cuma 4,5 detik Tapi, itu akan berasa sangat lama ketika kita terkena stone-nya Dan ya, Selena akan dengan mudah untuk ngakil kita Ini adalah hero yang benar-benar menyebalkan dan kabar baiknya Di patch terbaru guys Di patch terbaru 1298 Tanggal 26 ya Tanggal 26 kemarin Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal Berapa ya? Oh, sekarang tanggal 27 guys ya Berarti kemarin Ya, kemarin Di patch 1298 Ini diinformasikan bahwa Sebentar Mana ya? Oh, Yudora dia di buff Mantap nih Yudora nih Nah, ini dia Jadi, untuk Selena Menyesuaikan durasi efek stone menjadi 2,5 detik maksimum Maksimal Cuman, walaupun dia Di nerf ya Cukup parah sih Dari 4,5 detik menjadi 2,5 detik itu parah banget guys Itu cukup Besar nerf-nya Tapi memang sudah seharusnya Sudah seharusnya seorang Seorang Selena ini memang harus di nerf Karena memang dia parah banget Hero yang paling menyebalkan Aku sendiri juga Tapi kalau misalnya kita steam sama Selena sih enak gitu ya Kalau misalnya dia pro gitu kan Wah, ini enak nih Musung kena stun Kita tinggal nyamperin gitu kan Tapi kalau udah jadi lawan Wah, gila sih Ini Transmit deh Pokoknya kalian bakal setuju banget deh Kalian bakal seneng banget Kalau misalnya Selena ini di nerf Dan ini adalah harapan banyak orang ya Aku sangat yakin sih itu Karena ini hero emang Emang gak ngotak anjir Gak ngotak gitu ya Stone sampai 4,5 detik tuh gila Parah banget gitu 4,5 detik tuh Walaupun memang tergantung dari range ya Semakin jauh Range-nya itu dia Maksimum adalah 4,5 detik Tapi kalau Dekat ya gak segitu ya Paling cuma 2 detik Atau 1,5 detik mungkin ya Tapi Masalahnya Selena ini Memang pinter gitu Maksudnya yang pakai Selena ini Kalau misalnya dia udah pro ya Dia bisa tau gitu ya Jadi dia tinggal spam aja Spam stunnya itu Kalau udah kena Wah, udah guys Amsyong ya Nah, disini ada efek baru ya Ada efek baru ya Itu ketika lawan di stun Selama lebih dari 1 detik ya Lebih dari 1 detik Selena mendapatkan 40% Move Min Speed Tambahan selama 2,5 detik Wow Ini lumayan sih ya Tapi ini stunnya harus di atas 1 detik guys Cuman ini Lumayan sih Lumayan besar ya Hampir 50% loh Dia menambahkan 40% Move Min Speed Selama 2,5 detik Dan itu berlangsung ketika Musuh terkena stun Lebih dari 1 detik Oke Siap Kita coba aja ya Seperti apa sih kira-kira Kita coba di custom aja deh Buat ngetes-ngetes aja nih Selena nih 2,5 detik ya Lululu Ini kenapa nih Kenapa jadi muter-muter ya Pusing dia Ayo Jadi gimana guys Menurut kalian Apakah ini Sesuatu yang bagus Sebenarnya Moonton ini Mau Mau apa namanya Mau nge-nerf Tapi kok Ragu-ragu gitu ya Segala ditambahin efek 40% Move Min Speed Ini kenapa Enggak mau mulai guys Oh jaringanku kah Bluetoothnya aktif ya memang biasanya bluetoothnya aktifkan yee dia mabok Selena Gomez Selena Selena itu apa guys Selena itu Assassin aku punya kan heronya kan Oh ya ini di atas server ya jadi langsung mencobanya di atas server karena di original server aku belum maksudnya belum ada update jadi kita nyobanya langsung di sini aja kayaknya jadi lagi so sekali lagi guys kalian terus komentar dibawah gimana menurut pendapat kalian tentang update kali ini yang menurut aku ini cukup bagus ya 4 setengah detik menjadi 2 setengah detik cukup besar walaupun tetep dibuff sedikit ada tambah efek baru lah ya jadi setelah di nef ya dibuff lagi sama si muntun biasa emang ya Kenapa enggak nef-nef aja gitu ya Muntun tuh masih ragu gitu takutnya kalau misalnya hero ini bener-bener di full nef ya takutnya jadi nggak ada yang pakai gitu kan jadi amsyong gitu Oke kita coba langsung musuhnya siapa tadi Akai Oke waduh kayaknya pakai movement speed dong ya pakai spell sprint Oke kita jadikan skill aku kenapa nggak langsung ambil skill 2 yang apa deh kita farming dulu guys di sini guys memang sini kalau misalnya ya ini udah satu hero yang paling ngeselin ya untuk saat ini ya di di rank manapun ya kalau di medik paras ini menjadi salah satu hero yang laris ya serena ini bahkan menjadi prioritas kadang-kadang malah aku pernah nemuin beberapa kali saya dengar di nef-nef apa sih di band walaulah ngaco nih belum makan ya di band ini serena beberapa kali dia di berat guys cuman enggak enggak bener-bener jadi kewajiban sih cuman ini parah seheru ya jadi gini ya jadi woi see guys bentar guys kita stun segini nih kena nggak nih satu eh dua setengah ya kira-kira udah nggak lebih dari dua setengah detik ya bener guys berarti emang ini sudah jatuhnya itu sudah di nef tuh sekitar apa namanya dua setengah detik udah nggak se itulah coba coba lagi coba lagi segini ya kira-kira ya satu dua setengah ya betul lah ya dua setengah detik ya paling tidak tuh sudah tidak setengah jam ya empat setengah detik tuh berasa setengah jam anjir itu lama banget gitu kan jadi menurut aku ini udah 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 cukup baik lah ya cuman ya itu tadi dia menambahkan moment speed guys Oh iya kita tadi belum nyobain moment speed ya kita cobain moment speed ya nunggu ah kayaknya hidup lagi nih bentar-bentar dia dia dimana nih kita farming dulu deh kita farming dulu yuk farming dulu terus selena ini apa selena ini kalau misalnya kita kasih tanda ke musuh kasih mag gitu guys M-A-R-K ya mag bacanya gimana pokoknya gitu itu cooldown skill 2 nya itu bisa langsung keriset guys ya kalian kalau udah biasa pakai selena pasti paham ya maksud aku ya jadi tinggal kita kasih apa namanya tanda aja oke eh berubah dulu jadi ini nah ya kayak maju sini kaya ya elah kaya ya nggak gitu juga pakai maju si maju cuman ya nggak lompat juga buset dah ini komputer main nafsu bener ya kita coba ya lebih dari dua detik lebih dari 1 detik oh ya guys jadi moment speed kita tuh bener-bener nambah speed up ya jadi tinggi ya lumayan tinggi selama 2,5 detik oke jadi eh menurut aku ini cukup worth it sih ya sesuatu yang oke lah dia mungkin ditambahkan efek baru eh menambahkan movement speed sebesar 40% selama 2,5 detik tapi ya oke enggak ada masalah kalau masalah itu karena memang yang jadi prioritas untuk seorang selena ini adalah bagian dari stunnya ya jadi memang nggak wajar sih 4,5 detik itu bukan sesuatu yang wajar guys banyak banget orang yang protes dengan hal itu ya jadi sendiri aku salah satu orang yang protes sih memang dengan stun selena yang gila sih 4,5 detik itu lama banget loh hampir 5 detik jatuhnya loh walaupun dia tetap di range terjauh cuma masalahnya rata-rata pro player selena itu memang mengandalkan range terjauhnya ya bukan jarak dekat kalau jarak dekat percuma di stun karena cuma jatuhnya cuma 1,5 detik jadi memang range terjauhnya jadi ini aku belum tahu ya guys ya di situ nggak dijelasin kalau misalnya jaraknya dekat kita coba deh jarak dekat ya jarak dekat kira-kira berapa detik ya apakah tetap eh karena kan sebelumnya maksimum itu adalah 4,5 detik tapi kalau jarak jauh kalau jarak dekat itu dia berkurang sekarang kita coba nih jarak dekat nih ini malah kabur akai wakai gendut ya guys akainya kabur guys kita tungguin akainya deh kita pengen nyobain dulu wah itu dia nih si gendut nih kampret lu kita cobain ya jarak dekat nih kira-kira berapa detik ya kita hitung guys woi gendut sini loh gendut 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 lompat gendut sini gendut lompat gendut segini deh ya 1 oh sekitar 1 detik kali ya 1 detik lah berarti jarak terdekat itu sekitar 1 detik dan maksimumnya ini adalah 2,5 detik oke 2,5 detik itu enggak 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 bukan waktu yang cukup lama tapi cukup berasa juga sih kalau misalnya lagi war ya ya paling kali itu lebih baik daripada 4,5 detik lah ya aku bener-bener kesel ya 4,5 detik itu lama banget ya sekitar 1,5 detik lah Oke jadi mungkin itu aja sedikit video dari aku ngebahas tentang hero selena yang akhirnya dinef setelah sekian lama ya sebenarnya nggak sekian lama juga sih karena selena ini adalah hero baru yang sebenarnya belum cukup lama berada di Meta ya dia baru masuk Meta cuman karena banyak yang protes mungkin dengan efek stunnya sangat lama akhirnya Moonton mendengarkan keluhan kita akhirnya dinef jadi ya dibilang kasihan-kasihan si selena dinef kan baru juga masuk Meta gitu tapi dilihat kalau misalnya nggak dinef ya ngeselin juga jadi serba repot guys jadi memang jalan terbaik adalah dia dinef tapi dengan sedikit tambahan efek barunya itu yaitu sekali lagi movement speed 40% sebesar eh sorry selama 2,5 detik ketika musuh terkena stun dari lebih dari 1 detik Oke jadi itu aja mungkin sedikit video dari aku tentang selena pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga ini menjadi jawaban atas keluhan kalian yang merasa selena harus dinef 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 akhirnya dinef juga guys mantap jiwa ya Oke jadi itu aja mungkin sedikit video dari aku silahkan kalian tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah menurut kalian gimana tentang selena yang sudah dinef apakah dia masih tetap dipakai atau mungkin dia akan menjadi hero yang tidak laku gara-gara dinef dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol merah di bawah klik tombol subscribe dan jangan lupa di like video ini sebanyak-banyaknya karena like dan subscribe itu gratis so kalian bisa langsung bergabung di channel anti-toxic kecuali kepepet thank you buat semuanya bye bye bye